Halo naku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, kenapa lagi tipikku ini, kok mau ngulah ya, ih udah mau tahun baru, apalah lagi hiburanku ini, kenapa lagi kau Mat, setiap pulang main-main nangis, setiap pulang main-main nangis. Ditulah si indahku Mat, tersyukur aku disitu. Ya Allah, kok sampe kaya gini mukamu. Lututku pun juga sakit ini, Mak. Aduh, si indah ini pun jadi anak kasar kali main-main. Udah diam nak, disini kau, udah tangi mamanya. Setiap hari kau banyak kali lah cucianku, padahal cuma dua orang lo aku di rumah ini sama indah. Indah ini pun kalau main-main lah, suka kali kotor-kotor. Muna, Muna, sini kau. Apa Riz, di rumah orang kau teriak-teriak kau. Kau pikir hutan ini, ha? Apa? Anak kau ya, kasar kali setiap main-main, luka si amat dibuatnya. Memang geret si indah itu. Kok gitu kau ngomongnya, ha? Aku gak terima ya, indah pula kau salahkan. Jadi apa maumu? Main kita yuk. Ayo, kompleknya aku takut. Ayo. Hei, kenapa sih kalian selalu berantem? Rumah kalian ini udah satu atap, satu dinding. Gak pernah saya liat akur. Kayak hormas lama-lama saya liat kalian ya. Selalu ribut. Anak dia ini Pak RT bandel kali. Enggak aja aku bilang anakku bandel. Kayak anakmu gak bandel aja. Kau pikir amat itu gak sering mukulin indah. Tapi aku diem aja ya. Hei, kau kok jadi nyalahkan anakku? Ya, memang anak kau lah. Tidak rupanya. Anak kau. Anak kau. Anak kau. Udah, udah. Hei, hei. Sudah, ibu-ibu. Stop. Hei. Aku pening kali nengok kalian ya. Gak pernah satu hari aja akur. Selalu berantem. Saya RT di sini. Di depan mata saya kalian berantem. Gak kalian hargain saya, ha? Udah mau tahun baru pun gak ada berubahnya kalian ya. Tetangga tuh harusnya rukun. Bukan kayak gini. Tolonglah. Saya capek kali dari tadi subuh ngadepin yang kayak gini. Selalu berantem. Di sana berantem. Di sini berantem. Bisa akur-akur ya, Risma? Iya, Pak. Dengar, Muna. Jangan ribut-ribut lagi. Iya, Pak RT. Sempat saya lihat kalian dua ribut lagi. Saya campakkan dari kampung ini. Udah tua. Buat malu aja kalian berantem-berantem. Udah, bubar, bubar. Bubar. Dari tadi subuh ada aja masalah di kampung ini. Semuanya keras kepala. Gak ada yang bisa dibilangin. Aku mau ngomonglah, Wandai. Tapi janji jangan marah ya. Iya, apa nih? Ah, yang saudapan ini, Jang. Ngomonglah. Gini, Wandai. Minta tolong kali aku. Janganlah Wak Mendai nyampaikan entah apa-apa tentang aku sama orang. Aku malu loh. Ah, sampaikan apa nih? Tak mau ngokhti aku. Udah lah, Wandai. Jangan pura-pura gak tahu. Mak Nong yang nyampaikan ke awak. Malu kali aku loh. Bah, bagus-bagus kau, Moni. Tak ada aku sampaikan apa-apa sama orang, yo. Muncung kau inilah. Alah, udah sering juga aku denger ya, Wandai. Dari Wak Anom. Dari Wak Itah. Dari Wak Miski. Tak apa-apa aja, Wandai, sampaikan tentang aku ke orang itu. Aku malu loh, Wandai. Gak pernah ngerti perasaan orang. Jabir kali mulutnya. Ah, kepalu otak kau lah. Cabut kau, Bayo. Kau pina-pina pula orang. Gak ada otak kau memang, yo. Jangan kau pikir aku gak bisa emosi, ya. Kau pikir mentang-mentang tua aku gak berani. Hah? Enak kali kau bilangin aku kayak gitu. Sopan sikit mulutmu. Udah tua gak? Malu kau. Jadi mau apa kau, ha? Main kita. Ayo, kau pikir aku. Ah, berantem lagi. Sini kau. Ayo, berguna kita. Kenapa, Pak? Ganteng, Pak. Ganteng, Pak. Ganteng, Pak. Ganteng, Pak, Pak, yok. Berani aku, ayo. Ayo, ayo, ayo. Kau lah, gak ada sopan kau. Hidup susah, jangan salah itu, Han. Mau kayak harus sering goyang. Dinego aja, Shay. Pasti bisa, Shay. Dinego sampai hokai. Ah, tak bikin dulu lapinya. Habis itu ayamnya tak bersihin. Bukal ya, sepnya. Hayo, ayo. Enak kali lo panggang-panggang. Pasti ada acara ya. Eh, iya, Ci. Alah, acara orang miskinnya ini, Ci. Yang dipanggang pun ayamnya cuma sekilo. Katanya saudaraku dari kampung Lalang mau malam tahun baruan di sini. Makanya kami mau manggang-manggang. Ya maklumlah, Ci. Namanya setahun sekali, kan. Kalau enggak kayak gini, kami enggak ngumpul. Eh, singgahlah sini, Ci. Ah, iya, iya. Makasih lo. Nanti kalau oe ada waktu oe singgah ya. Ini oe mau ke toko dulu lo. Antal mecon. Ayo. Oh, iya, Ci. Oh, alah. Ini apinya kemana, kok cuma asep aja. Kok besar kali baksunya ini? Kayak punya mantan suamiku. Gak enak kali makan banyak asep kayak gini lah. Seri ini ya, dibiar-biarin makin menjadi. Ih, maulah aku kehabisan oksigen di sini mati. Kibe lah memang sui ini ah. Hei, kurap. Miskin. Kau kalau enggak ada eksos, enggak usah kau mengek sok manggang-manggang kayak gitu. Kau tengok ini asepnya kemana-mana. Oh, alah, Andang. Kalau kau enggak bisa hidup bertetangga, tinggal di hutan aja sana. Kalau enggak di kuburan. Lebih tenang. Menjawab pula muncung kau ya. Kau matikan enggak asep kau itu. Kalau enggak aku bakar rumahmu, biar makin banyak asapnya. Ih, hebat kali kau ya, Andang. Main bakar-bakar rumah orang. Rumahmu lah itu yang dibakar. Enak kali kau. Oh, menjawab lagi kau ya. Enggak usah kau jawabin aku. Pikirnya aku takut kali itu sama dia. Buah sama Stella pun berani aku kok. Bangkilah, Andang. Apa maksud kau kayak gini, ha? Kayak kibet memang. Enggak bisa nih dengan orang seneng kau. Aku sayang Nandikaru. Kam jantung hati... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bikin kopi, Bu. Nah, apa menesih, Pak? Kok rahimu aku kecutenan? Kayak stalking biduan, Daddy. Pening kali kepala Bapak, Bu. Orang di sini emosian terus. Keras kepala. Dari tadi subuh, Bapak ngurusin orang. Berantem aja. Enggak ada yang mau dengerin Bapak. Pak Irte, punten, Natuh. Pak Irte. Hah, tengok itu, Bu. Baru aja orang mau istirahat. Udah ada yang datang lagi. Wah, lah. Walaik, pertukti DP lah, Pak lah. Enggak bising. Minta gawih kopi ya. Pak Irte. Punten, Natuh. Pak Irte. Pak Irte. Iya, Teh. Ada apa ya? Aduh, saya mah minta tolong atuh Pak Irte. Tolong urus warga Pak Irte yang bernama Jenap. Atuh. Karena saya mah dituduh guna-guna. Apalagi nih, Allah. Duitnya gak ada. Ngurusin orang ribut aja. Pak Irte. Hah, apalagi ini. Ay tak menuduh bila tak ada sebab Pak Irte. Dia orang pernah bagi ay makanan. Ketika saya makan, Lepas tu badan ay macam ni. Apa sebabnya kalau tak guna-guna tu? Aduh. Itu mah fitnah atuh Pak Irte. Tidak bener. Apa? Kau bilang ini fitnah. Gini nyata Pak Irte. Korang guna-guna ay karena korang tak seneng ay nyanyi lagu Halo-Halo Kuala Lumpur kan? Iya kan? Hah? Tidak atuh. Saya mah tidak ada mengguna-guna kamu. Pak Irte. Saya mau melapor atas dugaan pencemaran nama baik. Ini sudah melanggar UU ITE. Bagaimana coba? Aduh, apalagi nih Keong. Masa dibilang acek aseng jualan saya basi? Yang basi itu kan janji-janji orang berdasi. Haiya Pak Irte. Wah selo jualan pecel tapi basi lho. Kan enggak boleh begitu. Hah? Sama dengan menipu orang lah. Hei. Enak aja. Pampir ini kalau ngomong sebarangan. Mana pula jualanku basi. Haiya. Wah selo tidak boleh ngomong gitu sama saya. Wah selo harus perhatikan lagi kalau jualan harus bagus-bagus lah. Masa jualan pecel basi? Acek itu bohong. Jualanku enggak basi. Buktinya dari tadi banyak orang beli enggak komplin. Hayal lu kalau jualan harus jujur lho. Biar nanti dapat berkah. Kalau enggak mau jangan beli. Apa tau Pak cek kek nanti sini. Hei gundu balik aja korang ke Bandung sana. Kenapa saya yang harus pulang ke Bandung atuh? Kamu aja sana yang pergi dari Indonesia pulang ke tanah. Ih saya tidak mau guna guna guna. Gak layan. Udah-udah tenang tenang Cek. Waslo tenang Teh Bu tenang tenang. Jenna tenang. Muda semuna fit COVID enggak apa ini ya kamu yang diam. Ya kamu kenapa harus marah sama saya atuh. Jangan usah komplain. Stop. Gak ada yang mau dengerin kalian ya. Tolong dong Cek, Waslo, Teh, Bu Jenap. Saya ini capek. Mau pecah kepala saya ini. Dari tadi subuh yang saya urusin orang bertengkar terus. Dan sekarang bertengkar lagi. Saya baru aja pulang mau istirahat. Teh-teh datang. Ngertiin dong. Ah Kalian pikir enak jadi RT. Pak RT AC Sabar Waslo. Saya masih mau ngomong jangan dipotong. Hal bertengkar ini kebiasaan yang buruk di kampung kita. Yang harus kita jauhin ibu-ibu. Tolong ya Cek. AC gak pernah-pernanya bertengkar. Kenapa sekarang bertengkar sama Waslo? Bertetangga itu harusnya kita lebih dari bersaudara. Karena saudara yang paling dekat adalah tetangga. Ketika tetangga lagi kesusahan pasti tetangga tersebut yang membantu kita. Bukan saudara kita yang di Pekanbaru Ratu Prapat atau di Ujung Lingga sana. Tidak ada. Malah tetangga yang membantu kita duluan. Tolong dong Cek. Ibu-ibu. Sebentar lagi udah mau 2024. Masa kita harus kayak gini terus? Harus ada perubahan. Jangan berantem-berantem. Udahlah. Sekarang kita baik-baik aja. Gak ada gunanya untuk ribut-ribut. Kalau satu sama lain gak cocok apa yang harus saya lakukan? Punten Pak RT. Jadi mah ini solusinya bagaimana? Jangan cerama terus atuh. Yaudah gini aja. Malam tahun baru nanti sebaiknya semua warga kampung sini ngumpul di sungai belakang. Saya akan bikin acara untuk warga kampung di sini. Tolong disampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Saya berharap Aceh dan ibu-ibu semuanya ngumpul malam tahun baru nanti. Tinggalkan kegiatan kita pribadi. Ini demi kebaikan untuk kampung kita, Bu. Menjalin silaturami agar tidak ribut-ribut lagi. Aduh punten Pak RT. Saya sepertinya mah gak bisa hadir atuh. Ay juga lah. Tak nak ay datang. Terserah. Kalau ibu-ibu gak mau datang ya sudah. Saya hanya berusaha. Ah, kamu mah memang ikut-ikutan aja. Saya gak datang, kamu gak datang. Saya pakai batik, kamu juga pakai batik. Saya nyanyi lagu Halo-Halo Bandung, kamu juga nyanyi Halo-Halo Bandung. Itu mah apa atuh? Dasar, tukang meniru. Hei, punten atuh. Apa kau cakap begitu? Saya mah biasa-biasa aja. Hih. Hai ya. Jadi malam tahun baru wakselo datang kan? Hmm. Hai ya. Saya bertanya kenapa tidak dijawab lo. Hmm. Datang apa tidak? Hmm. Kalau wakselo tidak datang, saya juga tidak datang. Hmm. Coba jawab. Jangan seperti itu. Hmm. Lancau ya. Huh? Huh? Naku. Mau cari rumah murah? Tanya sama Betty lah. Ah! Ahahaha! Aha! Action! Hmm? Que tepati kaliثi Kau percaya dia orang Bungi kau sana Orang ah Jokowi Enggak usah kamu begitu Saya sakit aku Kenapa Abang biasa kau Kau tak nak tinggal Kau guna-guna air Karena kau marah air Aku tu cinta Dengan donong dan dekat Dengan abang orang sini kau Hah Tuhan Didi Tidak 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 Nek Terima kasih telah menonton